Sementara itu di Mampawah, pemirsa untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Mampawah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah dan instansi. Di antaranya di tiga masjid, kemudian di kantor Kejari, Mampawah dan kantor pengadilan negeri Mampawah. Untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Mampawah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat pada Jumat pagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mampawah, Jamiril menyebutkan, Ada lima tempat yang dilakukan penyemprotan disinfektan, yaitu di Masjid Al-Wasilah, Kelurahan Tengah, Masjid Al-Falah, dan Masjid Asyuhada di Kelurahan Terusan. Kemudian kantor Kejaksaan Negeri Mampawah dan kantor pengadilan negeri Mampawah. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini selanjutnya akan dilakukan di fasilitas umum lainnya. Jamiril menambahkan penyemprotan disinfektan ini sebenarnya juga bisa dilakukan secara mandiri dan dengan alat yang sederhana. Bahan yang digunakan pun bisa cairan pemutih pakaian. Pertama di Al-Falah, kemudian juga di Masjid Al-Wasilah, yang ketiga di Masjid Al-Wasilah, yang keempat di Kejari, yang kelima di Pengadilan. Mungkin ada imbangan untuk dilakukan secara mandiri? Sebetulnya penyemprotan ini dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan penyemprotan setrika itu juga boleh, yang modal setrika itu juga boleh. Tinggal diajarkan baik krim satu berbanding sembilan. Satu bagian baik krim, sembilan bagian air. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, Jamiril mengimbau agar masyarakat selalu rajin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Termasuk di kantor-kantor juga diimbau untuk menyediakan tempat mencuci tangan. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.